Intro Ichimoku Cloud juga dikenal sebagai Ichimoku Kinko Hyo adalah indikator serbaguna yang menentukan support dan resistance juga mengidentifikasi arah tren lalu kemudian mengukur momentum dan memberikan sinyal perdagangan Ichimoku Kinko Hyo ini diterjemahkan menjadi grafik yang menunjukkan keseimbangan dalam satu tampilan dengan sekali lihat saja Chartist dapat mengidentifikasi tren dan mencari sinyal potensial dalam tren tersebut bentuk umumnya adalah seperti yang terlihat di layar Anda saat ini Indikator ini Ichimoku Kinko Hyo ini dikembangkan oleh jurnalis bernama Goichi Hosoda dan diterbitkan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1969 Meskipun Ichimoku Cloud atau Ichimoku Kinko Hyo ini mungkin tampak rumit Jika dilihat dalam grafik harga sebenarnya ini adalah indikator yang cukup mudah Konsepnya mudah dipahami dan sinyalnya terdefinisi dengan baik 4 dari 5 plot dalam Ichimoku Cloud didasarkan pada rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah selama periode waktu tertentu Jadi yang dipakai adalah nilai high dan nilai low Misalnya plot pertama hanyalah rata-rata nilai dari nilai tertinggi 9 hari terakhir dan yang terendah 9 hari terakhir Sebelum komputer tersedia secara lulas di dunia ini lebih mudah untuk menghitung rata-rata tinggi atau rata-rata rendah daripada moving average 99 hari Ichimoku Cloud ini terdiri dari 5 plot Yang pertama adalah Tenkansen atau kita sebut dengan conversion line Lalu kemudian plot kedua adalah Kijunsen atau baseline Lalu kemudian yang ketiga Senkospan Senkospan A atau leading span A Lalu kemudian Senkospan B atau leading span B Lalu Chikospan atau lagging span Ya ada 5 ini seperti yang terlihat di layar ini Tenkansen atau conversion line Ini pengaturannya default pada 9 periode dan dapat disesuaikan Artinya bisa diubah tapi defaultnya 9 hari Pada grafik harian Garis ini adalah titik tengah antara kisaran tinggi rendah kisaran high dan low dalam 9 hari terakhir yang mana ini adalah hampir 2 minggu Tenkansen atau conversion line ini yang ditunjukkan pada garis biru yang ada di layar ini Perhatikan garis biru Itu adalah conversion line atau tenkansen Lalu yang berikutnya plot yang berikutnya adalah Kijunsen atau kita sebut dengan baseline Pengaturan defaultnya adalah 26 periode dan dapat disesuaikan Pada grafik harian garis ini adalah titik tengah antara kisaran tinggi rendah dari 26 hari terakhir yang mana ini hampir 1 bulan Kijunsen ini dalam gambar ini ditampilkan dengan garis warna merah Perhatikan gambar di layar Ada tulisan merah yang menunjukkan garis warna merah Itu adalah Kijunsen Lalu plot berikutnya adalah Senko Span A atau Leading Span A Ini adalah titik tengah antara conversion line dan baseline Leading Span A ini membentuk salah satu dari dua batas awan atau cloud Disebut sebagai leading karena diplot 26 periode ke depan dan membentuk batas awan atau batas cloud yang lebih cepat Lalu berikutnya adalah Senko Span B atau Leading Span B Pada grafik harian garis ini adalah titik tengah antara kisaran tinggi rendah 52 hari yang mana ini sedikit kurang dari 3 bulan Pengaturan perhitungan defaultnya adalah 52 periode tetapi dapat disesuaikan Nilai ini diplot 26 periode ke depan dan membentuk batas awan atau cloud yang lebih lambat Lalu yang terakhir plot yang terakhir adalah Jigo Span atau Leading Span ya Ini adalah harga penutupan yang diplot pada 26 hari yang lalu Pengaturan defaultnya adalah 26 periode tetapi dapat disesuaikan Untuk informasi dan kemudahan bersama kita akan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris ya bukan istilah bahasa Jepang saat menjelaskan berbagai plotnya nanti Jadi kalau Kijun Sen kita akan sebutkan dengan Baseline Lalu Tenkan Sen kita akan sebut dengan Conversion Line ya Chico Span kita sebut dengan Lugging Span dan seterusnya ya Nah ini adalah contoh grafik di layar ini menunjukkan indeks DJIA dengan plot Ichimoku Cloud Conversion Line atau yang garis biru ini adalah garis tercepat dan paling sensitif Perhatikan bahwa garis biru ini Tenkan Sen ini atau Conversion Line ini mengikuti pergerakan harga yang paling dekat Baseline atau garis yang warnanya merah itu mengikuti Conversion Line yang lebih cepat tetapi mengikuti pergerakan harga dengan cukup baik Hubungan antara Conversion Line dan Baseline mirip dengan hubungan antara Moving Average 9 hari dan Moving Average 26 hari Garis yang 9 hari ini yang Conversion Line lebih cepat dan lebih dekat mengikuti plot harga Garis yang 26 hari ini yaitu yang Baseline ini lebih lambat dan tertinggal di belakang garis yang 9 hari tadi yang Conversion Line tadi Perhatikan bahwa angka 9 dan 26 adalah periode yang sama yang digunakan untuk menghitung MACD Awan atau Cloud atau Kumo adalah fitur yang paling menonjol dari plot Ijimoku Cloud dan sering digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan trend harga secara keseluruhan Awan Cloud atau Kumo ini ditunjukkan pada arsiran warna hijau dan merah Perhatikan gambar di layar Leading Span A yaitu yang warna hijau dan Leading Span B yang warna merah Membentuk awan Perhatikan gambar di layar Leading Span A adalah rata-rata dari Conversion Line dan Baseline Karena Conversion Line dan Baseline dihitung dengan periode 9 dan 26 masing-masing batas awan hijau bergerak lebih cepat daripada batas awan merah yang merupakan rata-rata dari nilai tertinggi 52 hari dan terendah 52 hari ini adalah prinsip yang sama yang digunakan pada moving average moving average yang lebih pendek itu lebih sensitif dan lebih cepat daripada moving average yang lebih panjang ada dua cara untuk mengidentifikasi atau membaca tren harga keseluruhan menggunakan cloud yang pertama adalah tren naik saat harga berada di atas awan dan tren turun saat harga di bawah awan dan datar saat harga berada di awan perhatikan gambar di layar rekan-rekan bisa langsung menentukan mana yang sedang uptrend maupun mana yang sedang downtrend lalu cara yang kedua adalah tren naik menguat ketika leading span A yaitu garis awan warna hijau itu naik dan di atas leading span B yaitu garis awan yang warnanya merah situasi ini menghasilkan awan hijau perhatikan gambar di layar sebaliknya tren turun diperkuat ketika leading span A yaitu garis warna hijau turun dan di bawah leading span B yaitu garis awan yang warnanya merah situasi ini menghasilkan awan berwarna merah perhatikan gambar di layar karena awan digeser ke depan 26 hari itu juga memberikan gambaran sekilas tentang support dan resistance di masa depan grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan fokus pada uptrend atau trend harga yang sedang naik dan perhatikan awannya pertama perhatikan bahwa saham berada dalam trend naik dari bulan juni hingga januari saat diperdagangkan di atas awan bisa terlihat jelas di layar ini lalu kedua perhatikan bahwa cloud menawarkan support pada bulan juli lalu awal oktober dan awal november perhatikan gambar di layar ada tulisan cloud support di sana bisa di cek lalu ketiga perhatikan bahwa cloud atau awan atau kumo ini memberikan pandangan sekilas tentang resistensi di masa depan ingat seluruh awan digeser ke depan 26 hari perhatikan gambar di layar ada tulisannya future resistance ini berarti future resistance ini diplot 26 hari menjelang titik harga terakhir untuk menunjukkan support dan resistance di masa depan perhatikan gambar di layar grafik di layar ini menunjukkan saham yang lain dengan fokus pada tren turun dan awannya perhatikan awannya dan perhatikan bahwa ini adalah tren yang sedang turun tren berubah ketika saham menembus di bawah support dari cloud pada bulan juni ya perhatikan bulan juni yang paling kiri ada breakdown di sana awan berubah menjadi merah dari hijau menjadi merah ketika leading span A warnanya hijau bergerak di bawah leading span B yang warnanya merah pada bulan juli penembusan awan mewakili sinyal perubahan tren yang pertama sedangkan perubahan warna mewakili sinyal perubahan tren yang kedua perhatikan bahwa bagaimana awan ini kemudian bertindak sebagai resistance pada bulan Agustus dan Januari perhatikan gambar di layar cari yang bulan Agustus dan Januari Harga conversion line dan baseline digunakan untuk mengidentifikasi sinyal yang lebih cepat dan lebih sering penting untuk diingat bahwa sinyal bullish diperkuat ketika harga berada di atas awan dan awan berwarna hijau perhatikan gambar di layar sinyal bearish diperkuat ketika harga berada di bawah awan dan awan berwarna merah perhatikan gambar di layar dengan kata lain sinyal bullish lebih disukai saat tren yang lebih besar naik yang berarti harga di atas awan berwarna hijau sedangkan sinyal bearish lebih disukai saat tren yang lebih besar itu turun yang berarti harga di bawah awan merah ini adalah inti dari metode perdagangan ke arah tren yang lebih besar sampai sini harus dipahami dulu sinyal yang berlawanan dengan tren yang ada dianggap lebih lemah seperti sinyal bullish jangka pendek dalam tren turun jangka panjang atau sinyal bearish jangka pendek dalam tren naik jangka panjang selama tren naik sinyal bullish dipicu ketika conversion line melintasi ke atas baseline demikian pula conversion line yang melintasi ke bawah baseline selama tren turun adalah sinyal bearish grafik di layar ini menunjukkan saham yang menghasilkan dua sinyal bullish dalam tren naik pertama tren ini naik karena saham diperdagangkan di atas awan dan awan berwarna hijau conversion line turun di bawah baseline selama beberapa hari di akhir bulan juni untuk mengaktifkan sebuah setup perhatikan gambar di layar sinyal crossover bullish dipicu ketika conversion line bergerak kembali di atas baseline pada bulan juli perhatikan gambar di layar perhatikan anak panah yang berwarna orange di kiri bawah itu sinyal kedua terjadi saat saham bergerak menuju support cloud atau support dari awan perhatikan gambar di layar conversion line pindah ke bawah baseline pada bulan september untuk memungkinkan sebuah setup perhatikan gambar di layar sinyal crossover bullish kemudian dipicu ketika conversion line bergerak kembali ke atas baseline pada bulan oktober perhatikan gambar di layar grafik di layar ini menunjukkan saham yang menghasilkan sinyal bearish dalam trend turun rekan-rekan bisa melihat bagaimana kondisinya pertama trend turun karena saham diperdagangkan di bawah awan dan awan berwarna merah perhatikan setelah memantul ke samping atau mendatar atau sideway pada bulan agustus conversion line kemudian bergerak di atas baseline untuk memungkinkan sebuah setup ini tidak berlangsung lama karena conversion line bergerak kembali ke bawah baseline untuk kemudian memicu sinyal bearish pada tanggal 15 September selama trend naik sinyal bullish dipicu saat harga melintasi di atas baseline sekali lagi selama trend naik sinyal bullish bisa dipicu saat harga melintasi di atas baseline perhatikan gambar di layar demikian pula harga yang melintasi di bawah baseline selama trend turun adalah sinyal bearish perhatikan gambar di layar garis warna merah itu adalah baseline grafik di layar ini menunjukkan saham yang menghasilkan dua sinyal bullish dalam trend yang sedang naik silakan perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange yang bergerak itu dalam perdagangan saham ini yang di atas awan hijau harga bergerak di bawah baseline baseline itu sekali lagi yang warna merah untuk memungkinkan setup perhatikan bagaimana di layar anda saat ini ada pergerakan dari atas baseline menuju ke bawah baseline ini memungkinkan sekali lagi setup untuk kemudian ada sinyal beli di kemudian hari pergerakan ini pergerakan di mana harga menembus ke bawah garis merah atau garis baseline ini mewakili sebuah situasi oversold jangka pendek dalam uptrend yang lebih besar pullback berakhir ketika harga bergerak kembali di atas baseline untuk memicu sinyal beli seperti yang terlihat di layar anda saat ini grafik di layar ini adalah sebuah contoh lain yang menunjukkan saham yang menghasilkan dua sinyal bearish dalam trend turun dengan perdagangan saham di bawah awan yang berwarna merah ini harga sempat melambung di atas baseline garis yang warna merah di bawah awan itu untuk memungkinkan setup jadi harganya itu menembus di atas baseline sementara untuk sebuah setup langkah ini perjalanan harga yang menembus ke atas garis baseline sebentar ini menciptakan situasi overboard jangka pendek dalam trend turun yang lebih besar pemantulan kemudian berakhir ketika harga bergerak kembali di bawah baseline untuk kemudian memicu sinyal bearish perhatikan gambar di layar di tutorial ini kita menampilkan 4 sinyal bullish dan 4 sinyal bearish yang berasal dari plot Ichimoku cloud sinyal trend following fokus pada awan sedangkan sinyal momentum fokus pada conversion line dan baseline secara umum pergerakan di atas atau di bawah awan menentukan trend secara keseluruhan di dalam sebuah trend awan berubah warna saat trend naik dan turun setelah trend di identifikasi conversion line dan baseline bertindak serupa dengan indikator MACD untuk pembentukan sinyal jual dan beli dan yang terakhir pergerakan harga sederhana di atas atau di bawah baseline dapat digunakan juga untuk menghasilkan sinyal sinyal bullish Ichimoku cloud antar lain 1. harga bergerak di atas awan 2. awan berubah dari merah menjadi hijau 3. harga bergerak di atas baseline 4. conversion line bergerak di atas baseline Sinyal bearish Ichimoku cloud antar lain 1. harga bergerak di bawah awan 2. awan berubah dari hijau menjadi merah 3. harga bergerak di bawah baseline 4. conversion line bergerak di bawah baseline Ichimoku cloud adalah indikator komprehensif yang dirancang untuk menghasilkan sinyal yang jelas Chartis pertama-tama dapat menentukan trend dengan menggunakan cloud atau awan Setelah trend terbentuk sinyal yang sesuai dapat ditentukan menggunakan plot harga conversion line dan baseline Sinyal klasiknya adalah mencari conversion line untuk melintasi baseline seperti yang terlihat di layar Anda dan kita sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya Meskipun sinyal ini bisa efektif namun bisa juga jarang terjadi dalam trend yang kuat Lebih banyak sinyal dapat ditemukan dengan mencari harga yang kemudian melewati baseline atau bahkan conversion line Penting untuk mencari sinyal ke arah trend yang lebih besar Dengan cloud atau awan yang menawarkan support sebagai landasan dalam trend naik trader juga harus waspada terhadap sinyal bullish saat harga mendekati cloud pada pullback atau konsolidasi Sebaliknya dalam trend turun yang lebih besar trader harus waspada terhadap sinyal bearish ketika harga mendekati awan pada pemantulan atau konsolidasi oversold Ichimoku Ichimoku Cloud juga dapat digunakan bersama indikator lain ada banyak technical indicators lalu ada banyak overlays volume dan annotation tools kita sudah bahas banyak sekali di channel ini trader dapat mengidentifikasi trend menggunakan cloud atau awan dan kemudian menggunakan oscilator momentum klasik untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold seperti itu dengan demikian terciptalah sebuah trading system yang bisa Anda pakai system itu